Setelah kita mengetahui tentang hakikat kematian yang semacam itu Sekarang mungkin kita bertanya Apakah Melekal Maut punya delegasi, punya utusan Punya tanda-tanda yang menjadi utusan dia sebelum Melekal Maut itu menjemput kita Maka sesungguhnya diterangkan bahwasannya sebelum kematian itu Allah sebenarnya sudah memberikan banyak peringatan-peringatan Sebelum datangnya kematian ketika betul-betul menjemput kita Allah itu penuh rahmat Makanya ketika Allah memiliki rahmat yang sangat sempurna Maka Allah itu selalu mengirimkan peringatan sebelum Melekal Maut itu nanti datang Peringatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya bersih Sehingga dia sudah mulai merasakan tanda-tanda sebelum Melekal Maut itu datang Tentunya tanda-tanda disini bukan tanda-tanda sebagaimana kita memahami tandanya Kemudian dia sudah mau mati Ada tanda-tanda umum yang kita merasa itu tanda biasa Padahal itu sebenarnya adalah tanda-tanda kematian Apa saja itu Maka sebelum kita membahas itu Mana dalilnya Ustadz bahwasannya Melekal Maut sebelum datang Telah mengirimkan delegasi-delegasi yang menjadi tanda Bahwasannya dia sudah mulai mendekati kematian Ada peringatan Maka kemudian disampaikan di dalam surat fatir ayat yang ke-37 Allah menyampaikan Maka kemudian disebutkan dalam surat fatir ayat yang ke-37 Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup Supaya kamu berpikir Bagi orang yang mau berpikir Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan Disini Allah menyampaikan Allah itu selalu memberikan peringatan sebelum kematian itu datang Supaya kita mengambil bekal Sebelum lonceng kematian itu Betul-betul datang pada kehidupan kita Walaupun peringatan itu tidak sebagaimana peringatan dalam bentuk hitungan angka Oh tinggal tiga hari lagi Kamu mati Ya gitu Tapi umum Mungkin ada yang bertanya Ustadz Kenapa Allah tidak memberitahu ajal kita? Ibu tahu? Kenapa Allah itu merahasiakan ajal kepada manusia? Justru karena cintanya Allah kepada manusia Dan rahmatnya Allah kepada manusia Karena kalau manusia diberitahu Bagaimana rahmat, bagaimana ajalnya Manusia tidak akan ada yang bisa menikmati kehidupannya Kalau dia ketahuan Kapan dia akan meninggal dunia? Kenapa tidak makan soto mbak? Ya tinggal empat hari lagi dik saya dik Susah dia Kenapa kemudian kamu kok dijual mobilnya semua? Oh iyalah sudah ada-ada faedahnya Oh Tujuh hari lagi saya meninggal Ya Allah Hati-hati ya mbak nanti di perjalanan Nanti orang akan tersenyum Dan banyak orang yang stres Mungkin rumah sakit jiwa penuh Terima kasih telah menonton!